Kalau kita terbang di pesawat, yang saya khawatirkan adalah Ketika orang ngobrol kayak gini, ini tuh kita ngobrol aja Oke, wow, saya kalau naik pesawat tuh saya selalu pilihnya window seat loh Jadi saya nempel tuh mungkin ada bersinan orang-orang Justru, justru nih saya selalu bilang Di saat-saat sulit seperti ini, kita harus solid Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya Dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Oke, terima kasih Selamat menonton Hai friends, apa kabar? Hari ini saya lagi berkunjung ke tempatnya Captain Vincent Hai, apa kabar Miss Mary Kita boleh salaman gak nih? Boleh Boleh ya? Ya kalau ini gini ya? Ya gini aja, untuk menjaga Iya, kenapa? Karena soalnya kan sekarang nih lagi heboh banget virus corona Atau nama barunya adalah COVID-19 Dan khusus untuk hari ini, sebenarnya tadi kita hari ini tuh janjian mau ngobrolin tentang hal yang lain Ternyata Betul, tapi baru aja liat berita dari tadi pagi tuh gak berhenti-berhenti tentang corona Buat ternyata dinyatakan sudah ada dua pasien virus corona pertama di Indonesia Gitu ya, jadi Jadi ini udah dikonfirmasi langsung juga tadi oleh Pak Jokowi ya Oke, jadi ceritanya ada dua pasien ini, ibu anak Yang satu usianya 64 tahun, yang satu putrinya usianya 31 tahun Dan diketahui mereka ini terpapar virus corona dari orang Jepang Jadi orang Jepang yang kayaknya mungkin lagi liburan ke Indonesia Terus kayaknya mungkin jadi kena Ya itu sih bener-bener bad luck banget lah orang Iya Kita gak ada yang mau ya, siapa sih yang mau kena Betul Saya takut ya, saya megang lift aja bukan apa-apa, saya gak boleh begini-begini Beneran Oh iya Eh bahkan tadi saya sempet liat ada memnya Di lift itu dikasih kayak tusuk gigi Ditempelin, terus katanya kita gak boleh megang lift, tapi kalo mencet lift harus pakai tusuk gigi Tapi itu ide yang bagus itu, bener menurut saya yang bagus itu Menjaga keselamat Bener-bener, tapi kita semua memang concern sih Karena ini yang menjadi ketakutan, nightmare kita semua bahwa di Indonesia itu ada virus corona Nah itu dari sejak sebulan yang lalu mungkin kita udah khawatir Dan ternyata kekhawatiran itu terjadi hari ini sudah terconfirm ada dua Ya tapi tentu saja khawatir boleh, tapi kita juga gak boleh khawatir yang terlalu berlebihan ya Jangan panik Dan jangan panik Oke Nah jadi mumpung sekarang ada Kapten Vincent, saya pengen tanya nih Karena saya termasuk orang yang sering banget berpergian Naik pesawat Sedangkan kan di jaman-jaman sekarang dalam arti Dengan adanya berkembangannya virus COVID-19 ini Kan disarankan jangan berpergian Nah sekarang kalau misalnya saya harus urgent berpergian terus naik pesawat Itu apa aja harus dilakukan? Masker aja cukup gak sih sebenarnya? Nah ini kan berdasarkan informasi yang saya dapat dari dokter Handrawan Ini adalah orang yang cukup punya nama lah di orang yang suka bikin artikel Kalian bisa search namanya dokter Handrawan di Google pasti keluar semua artikel Nah kemarin saya bikin Q&A sama dokter Handrawan Kira-kira itu apa sih yang ditakutkan bagaimana sih penularan si apa namanya virus ini Jadi katanya virus ini media penularannya adalah berdasarkan penapasan Kita nafas baru kita masuk ke dalam paru-paru kita Nah itu saya gak tau paru-paru atau gak apa yang jelas Dia masuk terus ini bisa membuat bisa fibrosis kalau lama-lama dia bilang Saya gak ngerti itu ya Cuman saya kasih tau apa yang disampaikan Saya memberikan informasi ini karena Miss Mary belum dapat informasi ini Saya berikan kepada juga buat teman-teman disana Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang batuk Dan itu udah keluar partikel kecil mungkin saya batuk Tidak ada apa-apa ya Cuman secara partikel kecil itu ada air yang dikeluarkan Oke Jadi ketika batuk ini dan penularannya itu dengan kontak bersentuhan Dia sekali nempel itu kan itu akan terus ada disini Sampai kita lupa nanti kita pegang wajah kita Kita misalnya kita hirup gitu Pegang mata, pegang hidung, jadi gitu ya Nah jadi makanya kenapa kalau di luar sana Orang-orang itu semua pada pakai kacamata Dikhawatirkan dari mata itu dia bisa masuk Ya kan pakai kacamata dan kita pakai masker Oke Ini technically penghandling mereka nih yang di rumah sakitnya Mereka sampai pakai baju yang steril gitu Tidak bisa masuk apa-apanya Nah itu juga yang harus kita jaga ketika kita lagi terbang di pesawat Kalau kita terbang di pesawat Yang saya khawatirkan adalah ketika orang ngobrol kayak gini Ini tuh kita ngobrol aja Pasti ada partikel air kecil nempel disini Kalau saya tidak terinfeksi, kalau mis mungkin tidak terinfeksi Kita tidak khawatir Karena bukan masalah apa-apa Kita dengan kita ngobrol sama siapapun dengan jarak satu meter ini Berdasarkan informasi dari dokter Handrawan Virus ini sudah bisa transfer Baik kita sama anak kita, siapapun Pasti ada partikel air kecil yang terbang ke sana Nah secara tidak langsung dia akan nempel Nah ketika kita hirup, itu akan masuk ke definisi kita Nah caranya bagaimana kalau kita terbang Kalau kita terbang, ya pastikan kita pakai masker Supaya ketika tidak sengaja orang lagi ke toilet Kita duduk di samping toilet Tiba-tiba kita tidak tahu orang kapan bersin Kita lagi duduk, bener kan? Kita lagi duduk begini, tiba-tiba orang lagi lewat Waduh Tiba-tiba tetangga keselup Bagaimana itu Miss? Itu masuk kan? Makanya itu yang kita harus jaga Ini sama naik mobil itu kita pakai sabuk pengamat Seatbelt ya betul Ada apa-apa kita sudah punya Berarti sebenarnya dua-duanya harus pakai masker Yang lagi sakit, dalam arti walaupun batuk Supaya itu tidak menyebar, terus bertanggung jawab lah ya Menjadi pribadi yang bertanggung jawab Dan yang walaupun kita sehat, kita juga tetap pakai sebaiknya Seperti itu ya mas pada Sama Apalagi kalau berpergian ya Menjaga untuk penulawang virus itu Dan menjaga supaya virus itu bisa masuk Gitu kan dua-dua Tapi kadang-kadang ada orang yang misalnya Dia bersin kayak gitu, dipegang sama dia terus ditaruh di kaca Masa sih ada orang bersin, lalu gitu ditaruh di kaca gitu Ini kan kita bicara manusia mis Saya bicara manusia, saya sering sekali terbang loh mis Oh Tuhan Saya sudah lihat berbagai macam jenis Kalau kita bilangnya remah-remah Apa itu maksudnya? Kalau orang rempah-rempah, ini remah-remah Jadi berbagai macam liquid, berbagai macam di pesawat itu memang banyak Oh iya? Iya, makanya kita hati-hati Mungkin kalau yang di first class biasanya karena jaraknya jauh dia Iya betul Waktu itu dia sampai Betul Tapi ya alat-alat yang ada di sekitar kita itu Kadang-kadang orang yang misalnya, coba kita bayangkan aja Orang lagi normal, tiba-tiba dia bersih Dia kan masih tutup Iya Dia buang di tangannya dong Iya kan? Iya Kadang-kadang orang lupa ada yang, ah udah gak enak, gak punya tisu, dia pegang kayak gini aja Udah kan? Dia lupa tiba-tiba dia ini, karena itu penyebaran juga Iya, iya Terlepas kata informasi dari dokter Hedrawan, apakah dia bisa last long Iya bertahan lama atau gak ya Karena yang kata dia adalah, bagaimana virus itu bertahan adalah media yang biologis Air, dia bisa bertahan cukup lama disana katanya Tapi kalau benda padat belum tentu dia bisa bertahan lama Hmm So yang kita khawatirkan adalah pertama, air yang keluar dari manusia Iya Ketika kita ngobrol, ketika kita batuk, ketika kita bersih Sekali lagi ya, saya bukan expert di bidang kedokteran Cuma berdasarkan informasi ini saya kutip dari video saya dengan dokter Hedrawan yang ada di channel Youtube saya Iya Kan bisa di cek di sini nih Iya Jadi itu informasinya gitu Oke Oke Wow, saya kalau naik pesawat itu saya selalu pilihnya window seat loh Iya Jadi saya nempel itu mungkin ada bersinan orang-orang Ini apa? Oh iya Kan Siapa bisa mengontrol waktu kita batuk sama bersih? Astaga Iya sih Coba bisa ngatur kah? Mungkin dengan ilmu tenaga dalam Gak bisa Itu bisa pas bersih Batuk bisa, tapi kalau bersih itu gak bisa Bersih itu kan langsung refleks kan Dan saya melihat bagaimana penyebaran bakteri ataupun virus ketika kita seorang bersih Ternyata itu 10 meter kedepan itu ketika kita bersih Itu sampai kesana loh sejauh itu Kekuatannya Iya Informasinya seperti itu Oke Jadi di tengah situasi seperti ini kita jaga-jaga Waspada harus waspada Jaga-jaga Betul Sebenarnya saya tuh udah lumayan mantengin tentang Corona ini dari sejak akhir Desember sampai Januari Karena tuh rencananya sebenarnya dari tim Mary Riana Group tuh jalan-jalan ke Cina harusnya Jadi kan sekarang kita warren adventure Terus harusnya ini bulan Maret Bulan Maret ini nih harusnya kita berangkat ke Guangzhou China Iya, cancel Tapi ternyata Pas lagi januarnya tau waduh gawat nih Ya udah akhirnya ya terpaksa sekarang udah pasti sih Udah kita udah pasti gak bakal pergi kesana sih Walaupun saya kan kemarin tuh saya diminta untuk Berangkat ke Singapura kan Untuk ikut turun-turun lagi di kapal persiak Itu udah mulai dari Januarian gitu kan Januari akhir itu udah di plan Begitu ada si virus ini keluar Ya kan Langsung saya bilang Pak kayaknya kita cancel dulu aja deh Iya Aduh sayang Vincent Dia bilang cancel dulu aja deh Saya khawatir ini bahaya Nanti malah kita pulang Gak bisa pulang kalau repot Betul Cancel Sama saya punya anak-anak juga yang Mau berangkat bulan Februari kemarin juga Saya bilang udah lah Anak kartunya gak usah lah Gak usah cari perkara lah Ya gitu Kita disini aja lah Udah cari aman Iya Gak lama kan memang bener Harusnya tanggal 23 Februari Saya berangkat ya kan Oh ya Bener juga tanggal 23 Februari Tapi terus kegentingnya juga gak Gak jalan Gak jalan Iya bener-bener Jadi sesudahnya tebak gitu So Ya Betul Maksudnya di saat-saat ini Ya kita lebih waspada Kalau gak perlu-perlu amat Sebenernya kita kurangi Aktivitas keluar rumah Apalagi jalan-jalan Yang gak terlalu penting lah sebenernya Gitu Tapi di situasi seperti ini pun Juga mungkin gak boleh terlalu panik ya Jangan Karena sekarang kalau saya lihat nih Kayaknya jadi trending topic Semua orang ngomongin tentang Corona Apalagi sekarang Pasiennya sekarang udah dirawat Ini di RSPI Sulianti Saroso Itu di Cuntet Cuntet Ya Dan rumahnya juga sudah di isolasi Cuman Mungkin pada saat ini Gak boleh terlalu panik Karena yang tadi Mungkin ada beberapa fakta-fakta juga Yang harus kita cek Ini berdasarkan Semoga ini bukan hoax ya Sudah terverifikasi Jadi Bener itu memang Bisa menular Tapi Penularannya itu sebenernya Melalui cairan Batuk dan bersihin Itu Dan itu pun juga Tidak bertahan lama sebenernya Kan Nah Ya memang tergantung Dia nempelnya kemana Oh Oke Kalau dia nempel ke Misalnya kena mata kita Biologis katanya Dia bisa masuk ke sana Oke Jadi kayak gini aja Kita ngobrol Ini kalau Ada virus ke sana Sudah pasti masuk Oke Oke Makanya ketika kita ngobrol Baiknya ditutup Ya kan Terus dijaga Nah yang dikhawatirkan adalah Ketika pesawat Iya Di pesawat itu Orang batuk Orang itu nempel di ini Itu yang mengerikan Hmm Oke Oke Makanya mulai sekarang Kalau ketemu orang Kita gak perlu salaman Kita gini aja tadi Gini juga kena kali Iya gak apa-apa kali Ini kan Lebih jarang terpapa Iya Atau Ini Ini kemana-mana bawa hand sanitizer Itu sendiri Saya sendiri ya Belum tahu Apakah itu efektif atau enggak Oh Jadi hand sanitizer kan Pasti berbeda-beda Ada yang mungkin bisa Kalau menurut saya Membunuh virus Saya gak tahu Apakah disinfektan Atau enggak bagaimana Cuma itu adalah Precautionary It's good ya Betul Saya gak tahu Saya gak expert Di bidang itu Untuk menjawab itu Iya Tapi yang saya dikasih tahu Cuma bagaimana dia penyebarannya Jadi saya akan ciptakan Bahkan saya sekarang ya Masuk lift aja Saya pakai gini Gini Setakutnya itu Saya pegang Habis itu Lupa Kalau enggak Oke Kalau enggak Lupa kita pegang begini Nanti Anak kita nempel sama kita Nanti dipegang sama anak kita Bindah semua kesana Itu yang saya ngerti Betul Apalagi kalau mulai sekarang nih Saya biasanya kalau seminar kan Suka ada acara meet and greet Terus biasanya mereka suka Miss Mary cipikan cipiki Kita bikin baru Kita gini aja ya Ya Mohon maaf soalnya pas lagi Corona Artinya gini aja dari jauh Bener bener Oke Tapi Tapi memang kita gak boleh terlalu berlebihan Tapi kalau kayak Captain Vincent sendiri Nyetok barang-barang gak sih? Ada Ya Mungkin gini Buat saya Saya tetap melakukan aktivitas Seperti biasa Saya tetap keluar Ketemu orang dan lain sebagainya Saya ngelihat Apakah bagaimana ya Tapi saya punya Saya stock masker Saya mulai dari yang N95 Yang mana selagi kita bisa beli Kita beli dulu Iya Karena jangan sampai pas kita perlu Gak ada Ini namanya Sedia payung sebelum hujan Karena saya di dunia aviasi Saya sebagai Captain Kita harus berangkat Ketika kita berangkat Kesawatnya Make sure semuanya ada di sana Iya Jangan sampai ketika Satu kejadian ke sana You harus Divert You gak bawa baju Oke Contoh Mendingnya Kenapa saya bawa berat setiap hari Ada orang yang mungkin Udah lah relax Gak usah Chance nya kecil Memang Tapi divert Gak bawa baju Gak apa-apa sih Tapi it's not prepared So saya prepare semuanya Ya yang bisa saya lakukan Walaupun saya tetap keluar Interaksi dengan orang Ya Tapi ya kita hindari Caranya Pakai ini Saya Hahaha Berjaga-jaga ya Iya Sampai nanti Coronanya sudah hilang Lewat Baru nanti saya kembali begini Oh oke Hahaha Iya 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 Betul Tapi memang benar sih Maksudnya pertama kali Yang pertama kali kekhawatiran terbesar tuh Waktu itu kan Ketika itu mulai meranjak di Singapur Dan memang adik saya kan Memang tinggalnya di Singapur gitu Jadi kita udah khawatir nih gimana Apalagi kan waktu itu sempet ada Rush hour tuh Dimana orang-orang berbondong-bondong Beli nyetok makanan Seterusnya gitu Tapi Mungkin satu hal Yang kalo saya lihat sih Mungkin bisa kita pelajari juga Dan kita belajar dari negara-negara yang memang sudah Terkena sebelumnya Mereka tuh melakukan seperti apa Precautionnya Dan salah satunya Saya selalu ngeliat yang Kalo dari Singapur sih Mereka tuh sangat Apa ya Mereka tuh sangat kompak Jadi informasi tuh satu arah Dari Prime Ministernya Mereka ngasih announcement Dia kasih tau Kamu harus begini Seperti ini Ini yang akan kita lakukan Dan mereka juga jujur Jadi kalo misalnya mereka bilang Kita ini belum bisa menghandle Mereka ngang bilang Kita belum bisa handle Tapi kita akan lakukan Plan ini, plan ini, plan ini Gitu Jadi Jadi at least Kita juga aware Well informed Dan kita bisa tau Langkah-langkah statutnya Seperti apa Precautionary itu penting Menurut saya Tapi gak boleh panik Seperti kata Miss Mereka Saya bilang Saya juga setokok makanan Model-model makanan Kaleng di rumah Sampai seumpama Kita harus Lock down Kita harus Make sure kita punya air Dan kita harus punya Makanan Saya jangan Oh makanan itu kita pakai Misalnya makan kayak Daging-daging yang Apa namanya Kaleng kayak gitu Buat saya Saya suka Menjaga Dipakai gak dipakai Nanti urusannya Yang penting kita punya Oke Nanti ketika Jangan sampai ketika kita Ini orang baru Bingung nyari Nah itu Saya gak mau Saya mau Everyone In the whole family Taken care of Karena saya kaptennya Di keluarga saya Saya dalam PIC nya Saya mau make sure Semua keluarga saya ini Ketika ada apa-apa Ketika lockdown Terjadi Saya udah punya Perkara itu nanti Dipakai atau gak Nanti terserah Sebelum hujan Berhati-hati Dan berjaga-jagalah Sebelum itu terjadi Ya itu kan Mereka aja Dari Singapura juga udah Pada ngomong Kurangi aktivitas ke luar Di cancel Banyak meeting-meeting luar Banyak Saya harusnya banyak meeting Bisnis segala macem Tapi Banyak yang khawatir Corona segala macem Dan gak sopan juga ya Kalau misalnya kita ketemu meeting Begini kan Pakai masker kayak gitu kan Sama parten bisnis Sama parten bisnis Kan gak enak Dan jaman sekarang juga Banyak teknologi kan Maksudnya kalau misalnya meeting pun Juga bisa Telekonference Maksudnya gak harus bener-bener Face to face meeting kan Sebenarnya Oke Pencegahan lebih baik Oke ini beberapa Ada cara pencegahan Supaya informasi juga Buat kita semua Ini berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Berikut adalah Cara pencegahannya Pertama sering cuci tangan Menggunakan sabun Berarti sering cuci tangan ya Oke Menggunakan masker Apabila batuk atau pilek Betul Seperti tadi Katun Vincent bilang Tapi maskernya juga Maskernya bukan Cuma tisu ditempelin pake Oh itu jangan Oke ini ya Itu jangan Sekadang-kadang Kalau orang-orang yang gak punya Apa namanya Background dari medical Dan mereka so tau Saya kurang suka Kalau so tau itu susah Kalau kita ngomong Gak pake sumber tuh Bukan apa Ntar kita bisa mencelakakan orang Hmm Misalnya katanya Itu mengandung alkohol Jangan tisu basah Ditaro kesini Di hidup Masuk nanti malah bahaya Ya Saya gak tau Sekali lagi gimana Saya just want to tell you My concern Keprihatinan saya Oke Jadi Dapatkan informasi Sebanyak-banyaknya Tapi informasi yang tepat Diverifikasi dulu ya Dan kalau ini tentang kesehatan Berarti Dicek ke Ya tenaga medis Orang yang memang mengerti Di bidang kesehatan Oke Mengkonsumsi gizi seimbang Dengan memperbanyak sayuran Serta buah-buahan Ya mungkin di tengah-tengah ramainya Covid-19 ini Mungkin kita Jangan diet-diet kali ya Makannya banyak Ya bergizi gitu Iya Kalau gak salah itu Gini loh Pastikan kerongkongan kita Maksudnya yang ke arah ke paru-paru itu Gak tau apa namanya itu Cuman ketika kita Jangan terlalu kering Nanti gampang nempel virus Katanya kayak gitu Oh gitu Gak tau bener atau gak Tapi ini ngomong kayak gitu Iya Maksudnya kita ada terus Iya Ini ngomong-ngomong saya Suara serak-serak Ini emang serak-serak Kalau itu Mismillah Serak-serak basah Hindari mengkonsumsi daging yang tidak dimasak Oh no Nus asimi dong Iya Suka banget asimi Sama kita suka Iya Setelah Corona Setelah Corona Oke Rajin olahraga istirahat cukup Bila batuk pilak sesak nafas Segera pergi ke fasilitas layanan kesehatan Oke Jadi intinya kita harus waspada Dan saling Apa ya Menjaga satu sama lain lah ya Satu Iya Khususnya buat yang di warga Depok juga Karena ini juga baru aja Kita mendengar Bahwa ternyata mereka juga jadi Bahan Bully-bullyan Atau leluconan Jangan kayak gitu lah Jangan ya Gak boleh Gak boleh Kita harus peka Kita harus saling menjaga Justru Justru nih saya selalu bilang Di saat-saat sulit Seperti ini Kita harus solid Di saat sulit justru Indonesia harus solid Saling bantu-membantu Dan Ya bukan justru malah Saling Menjauhkan satu sama lain Dan Malah jadi Apa Menjatuhkan satu sama lain ya Gak boleh Oke Pesan dari Kapten Vincent nih Untuk Seseorang yang mungkin pernah Merasakan Ya itu waspada lah Aduh Waspada aja Jadi gini Kita cuma bilang Kan yang dua orang ini kan Sebenernya dia juga korban Ya kan dia juga gak mau kena virus Ya kan Tapi sekarang bukan hanya Di isolasi tapi Dijadikan bahan bully Iya Jadi itu gak boleh Seperti itu Kalau saya sih Waspada aja lah Kita buat teman-teman disana Apapun yang kita lakukan Waspada Kita jangan terlalu Ya kita gak boleh panik Cuma kita harus punya Prequestion reaction Ya sama Kalau saya ya Kalau saya ini adalah memang Orang yang menjaga Saya punya Inilah kestabilan Di rumah tangga saya Make sure kita punya Make sure ketika kita memilih Itu aja dari saya sih Dan jaga kesehatan guys Tidur yang cukup Makan yang cukup Olahraga juga yang cukup Dan siap-siap Nonton Youtubenya Miss Mary yang juga itu Dan subscribe Ke channel Youtube-nya Captain Fincer Ditya Kan juga bahas Tentang Corona Sebelum-sebelumnya kan Informasi-informasi Dari dokter-dokter Oke jadi bisa Klik disini Ntar ada Kita kirim ke video channelnya Captain Fincer Oke jadi thank you sekali lagi Saya doakan yang terbaik Buat semuanya Jangan khawatir Kita semua pasti Akan bisa melewati Masa-masa sulit ini Asalkan kita solid Asalkan kita percaya Asalkan kita yakin Oke ingat Waspada Tapi khawatir Tidak boleh terlalu berlebihan Oke Bye 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 Laksana bumi Tanpa hujan Hidup tanpa tujuan Kering dan mati Tanpa hijaunya Tumbuhan Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi Terima kasih Terima kasih.